Jodoh Baik pemisah, ini adalah bagian dari ikhtiar ya Kita berikhtiar agar Allah memberikan jodoh Dengan cara kita menjalankan perintahnya Allah menyeru kepada kita bersedekah Kalau bersedekah nanti Allah akan penuhi segala hajat kita Di antaranya urusan jodoh Cuma pertanyaan adalah gimana kalau urusan jodoh Kan jodoh itu tidak ada nilainya Kalau rumah ketahuan, mobil ketahuan Saudara mau, saya ulangi dikit ya Saudara mau punya mobil baru Mau punya mobil baru Caranya gimana? Sedangkan saudara cuma punya duit misalkan 20 juta Kalau saudara tempuh jalan-jalan manusia Ini berkelok-kelok nih Panjang gitu, gak bersedulahan ya Tidak berkesudahan panjang Jangan tiru cara manusia Saudara tiru caranya Allah Saudara beli nih mobil cukup dengan 20 juta ini Saudara bagikan aja ke orang-orang miskin Ini 20 juta, langsungnya tet Inolin itu duit, bagikan ke orang susah Insya Allah habis tetap duit 20 juta Ente gak punya lagi Tapi ini mobil jadi urusan Allah Ente punya taunya maka ya itu mobil Takut kan? Nah sekarang urusan jodoh Ustadz Baik Kalau tidak ada nilainya Kita lah yang memberi angka sendiri Kira-kira bagaimana maunya? Kita tentuin dulu nih jodoh nih Mumpama harga pokok suami Eh HPS Kita ambil Kalau buat pemula Kira-kira yang gajinya 2 jutaan deh Apa mau langsung yang 10 juta? Oke boleh Gak apa-apa Kan Anda bilang Ente tentuin sendiri Ente mau harga berapa Mau barangnya bagaimana Betul kan? Kayak kita mau beli AP gitu kan Kita tentuin sendiri dong Kita sanggupnya beli berapa Harganya berapa Jenisnya AP Tipenya AP Tonnya berapa Begitukah urusan jodoh Kita misalkan tetapkan Oke HPSnya Harga pokok si suami 10 juta Gajinya sebulan 10 juta Penghasilannya sebulan 10 juta Ente kaliin dulu 12 12 ini maksudnya apa ya Ustadz? Ini 12 bulan Anggap aja ente beli suami Setahun dulu dah gitu Kalau emang dirasa bagus Perpanjang ente sedekahnya Eh ini bener Ini gak bohong loh Rumah tangga yang jarang sedekah Cepet abisnya Cepet matinya Enggak percaya Nih belangin Nih udah 12 bulan dulu Ini berapa nih disini 10 juta kali 12 bulan berapa disini 120 juta Nah ketemu kan angkanya tuh Ketemunya angkanya 120 juta Tapi ada harga pokok Tentu ada harga variable dong Ya kan? Harga variable nya Misalkan nikahan Nah nikahan kalau ini mantu 10 juta Kira-kira pantasnya 100 juta ya kan? Kalau ini mantu 10 jutaan ya kira-kira 100 juta Berarti disini 100 juta Jumlahin lah 220 juta Nah tembak 10% dari sini 10% kali 220 juta Ketemu udah angkanya Berapa ya? 22 juta rupiah Tinggal kita nanya nih sama si perempuan Kalau emang yang datang perempuan Gimana mbak? Ada gak yang duit 22 juta? Ustaz Enggak ada Kalau enggak ada Kalau enggak ada Ininya kecilin Kalau enggak dapet yang KW1 Lo beli yang KW2 Iya kan? Enggak ada yang baru Lo beli yang second Enggak apa-apa Ini kita turunin nih Ini kita turunin ya Kita jadikan 2 juta 2 juta x 12 Sama dengan 24 juta Oke? Lalu harga variabelnya nikahan Yang namanya mantu Penghasilannya 2 juta Iya gak usah mewah-mewah dong Iya kan? 10 juta jadi Lo pake tiker aja Gak usah pake tenda Iya apa Ambil soma ya Bebaso gitu 10 juta kelar Disini 10 juta Berarti totalnya berapa ya? 34 juta Nah udah ketemu angkanya 4-10% Begitu udah ketemu 10% dari 34 juta berapa ya? 3,4 juta Saya kadang-kadang suka nanya lagi nih pemirsa Bagaimana Neng? Udah ada enggak? 3,4 juta Boleh cicil gak ustad? Ya Susah lah Tapi insya Allah kita akan pelajari Boleh gak kita mencicil sedekah 3,4 juta ini? Nah Tapi setelah yang Satin Silahkan Bagaimana nanya lagi? 3,4 juta Bagaimana nanya lagi? Bagaimana nanya lagi?